Oke Shay, ini tadi hasil penggorengannya Kita tinggal lihat Lumernya coklat di dalamnya Lihat teksturnya Ada kenyalnya Lihat lumernya coklatnya di dalam nih Full Halo guys Salam jumpa kembali di Indonesia Kucemerlang Bagaimana nih Masa-masa lepon di rumah Untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah Membosankan tidak Bagi kami di Indonesia Kucemerlang Untuk mengusir rasa bosan Rasa penat yang ada di rumah Kita harus berkreasi Baik itu berkreasi sendiri ataupun dengan keluarga Kali ini kita di Indonesia Kucemerlang Akan berkreasi dengan Bunda Susan Dengan membuat Makanan Kreasi makanan Yang kita sebut itu sebagai Makanan Corona Karena di dalamnya itu Corona Singkatan dari Coklat Karo Banana Nah itu bagaimana prosesnya Seperti apa bentuknya Dan bagaimana rasanya Ikuti terus video kami Sampai happy Check it out Guys Berjumpa lagi dengan Indonesia Kucemerlang Yang kali ini akan berkreasi Yaitu kita membuat Makanan ringan Dengan bentuk seperti ini Bentuknya cantik guys Bulat-bulat Seperti Yang lagi viral sekarang ini Yaitu virus Corona Tetapi tenang aja Hanya bentuknya saja yang seperti virus Rasanya dijamin Endes Enak sekali Ingin tahu cara membuat makan ini seperti apa Yuk kita lihat bahan-bahannya Yuk Oke guys Ini bahan-bahannya Makanan yang tadi Yaitu kita memakai bahan baku pisang Pisang ini yang saya pakai Yaitu pisang lanang khususnya Karena dia mempunyai rasa yang sangat pulen Manis Enak lah Seperti itu Dan ini ada coklat Untuk bahan isinya Karena kita pakai isi ya say Pakai isi Biar rasanya itu Ada lumernya coklat gitu Terus kita pakai Baluran tepung roti Biar ada rasa kremesnya Meskipun cuma bahan baku pisang Tetapi bukan makanan Murahan ya Rasanya enak Kita pakai Tepung sagu Untuk Campuran pisangnya nanti Biar ada rasa-rasa Kenyalnya sedikit Kita pakai Juga Yaitu tepung tapioca sedang Terserah memakai Merek apa Yang penting Enak Dan nantinya Akan kita bikin Seperti ini Untuk Lumurannya ya Agar nanti pisangnya Tidak akan pecah Di saat digoreng Yang pertama itu Kita berisikan dulu pisangnya itu sendiri Seperti ini Kita bersihkan lagi Kita potong Ujungnya Biar terlihat rapi ya Meskipun nanti Akhirnya Kulitnya dibuang Tapi Saat dikukus Dia harus terlihat rapi Dan bersih Terserah Mau menggunakan Berapa Biji pisangnya Sesuai selera Dan kebutuhan Ya Saya Kita disini Pakai Ada beberapa Butir Gua pisang Yang sudah matang Dan dijamin Rasanya enak Setelah itu Kita siapkan Pengukusnya Setelah selesai Kita bersihkan ini Kita siap Masukkan Di pengukusnya Biar dia Matang Kita pakai Pengukus Yang biasa Saja ya Biar mudah Dicari Karena ibu-ibu Rumah tangga Biar tidak rempong Kita masukkan Ada beberapa Biji Kita tunggu Beberapa menit Ya Tidak terlalu lama Kita lihat Kulitnya Nanti Kalau sudah berubah Warna Atau sudah Kecoklatan Itu tandanya Pisangnya sudah matang Hai Ini dia Tadi Hasil pengukusan Pisang wanangnya Tadi Yang sudah matang Dengan tekstur Seperti ini Ya Lihat Kulitnya sudah Mengelupas Dan isinya Kelihatan Ini tandanya Sudah matang Dan tidak Membutuhkan Waktu lama Hanya 2 Atau 3 menit saja Ini akan sudah matang Seperti ini Sudah Kita siapkan Disini Satu persatu Ya Nanti kita pisahkan Kulitnya Kita buang Habis itu Nah Seperti ini Oke Siap Kita siap Buang Kulitnya Ya Sangat panas Sekali Saya Harus berhati-hati Ya Ini rasanya Nanti dijamin Meskipun hanya Cuma pisang Tapi Lumernya Coklatnya Nanti Rasanya Kan sesuatu Ya Jadi kita Membikin Kue yang nikmat Ini Yang teksturnya Keras di luar Lembut Di dalam Nanti kita Setelah Masak Sudah akan kita Nikmati Bersama saya Terus Kemudian Setelah Diaduk-aduk Diapain Bunda Yang penting Kita Haluskan dulu Pisangnya Kita lembutkan Setelah lembutkan Nanti kita Campur pakai Tepung aci Agar Teksturnya Pisang Nanti Ada kenyal-kenyalnya Seperti itu Ada sesuatunya Jadi Untuk pisangnya Sendiri itu Memang Rekomendasinya Pisang lanang Bunda Ya Kita Rekomendasikan Pisang lanang itu Karena Rasa Pisang lanang itu Sendiri itu Sesuatu Dia itu Pulen Legit manisnya Terasa Lebih Enak Seperti itu Oke Oke Ini sudah mulai Lembut ya Dalam Keadaan panas Inilah Kita campurkan Tepung aci Biar Tepung aci Bisa merata Kita Campurkan Tepung aci Sedikit-sedikit Kita pakai Tepung aci Yang tadi Sudah disaring Ya Biar 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 Tidak ada Hama-hama Kecil Dalam Tepung Biar Higienis Ya Oke Ini dia Adonannya Tadi yang kita Bikin Kita sudah Bentuk Seperti Ini Kayak Bikin Empak-empek Ya Bentuknya Kita Bulat Seperti Ini Bentuknya Setelah ini Kita isi Dengan Mesis Coklatnya Kita isi Yang penuh Ya Say Setelah itu Kita tutup Kembali Membentuk Bola Kecil Yang rapi Yang rapi Kita agak sedikit tekan-tekan Setelah Setelah seperti ini Kita masukkan Dia di Adonan tepung Yang encer Untuk Balurannya Agar Dia nanti Saat digoreng Tidak akan pecah Kita masukkan Disini Adonannya Nih Adonan tepungnya Cukup Kita kasih air Saja Sedikit Kita kasih garam Biar ada rasa Sedikit Setelah Merata Baru kita Masukkan Dia di tepung Roti Ya Say Ini Kita balurkan Dia di tepung Roti Seperti ini Masukkan tepung Roti Inilah nanti Yang akan menjadi Dia Tekstur Crispy Kerenyes Dan seterusnya Kita bikin Seperti ini Sampai Adonan pisangnya Habis Jadinya Seperti ini Ini Dan ini Hasilnya Kalau sudah Seperti ini Ini Kita siap Goreng Kita goreng Dengan api Yang sedang Saja Biar Tidak Cepat Gosong Biar Hasilnya Itu Sempurna Oke Kita siap Menggoreng Oke Setelah ini Kita panaskan Minyak Sayur Untuk Gorengnya Kita tunggu Sedikit Panas Ya Biar Biar Nanti Lengusnya Berasa Di luar Tapi Lembutnya Di dalam Kita masukkan Satu persatu Seperti ini Jadi Ibu-ibu Di rumah Harus Pandai-pandai Berkreasi Dengan Bahan Dasar Apapun Itu Kita Bisa Jadikan Makanan Yang Bernilai Contohnya Hanya Dengan Pisang Kita bisa Bikin Makanan Yang Jadi Kesukaan Keluarga Oke Say Ini Hasil Gorengan Kita Kita Matikan Dengan Warna Yang Cantik Menggoda Jangan Menggoda Lelaki Orang Tapi Ini Yang Bikin Kita Tergoda Langsung Memakannya Lihat Jadi Namanya Tetap Corona Bunda Iya Corona Coklat Karo Banana Artinya Ini Bentuknya Sip Nah Ini Sini 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 Lihat Lumer Dalamnya Kita Buktikan Hmm Tiga Boleh Mati Mati Oke Say Ini Tadi Hasil Penggorengannya Say Lihatlah Cantik Meskipun Namanya Corona Tapi Bentuk Dan Rasanya Bukan Virus Say Ini Tadi Hasil Penggorengannya Kita Tinggal Lihat Lumernya Coklat Di Dalamnya Lihat Teksturnya Hmm Ada Kenyalnya Lihat Lumernya Coklat Di Dalam Nih Full Hmm Kita Bisa Bikin Suami Kita Betah Di Rumah Ya Nih Nikmat Sekali Kan Dari Teksturnya Sudah Lembut Enak Krenyes Di Luar Nih Hasilnya Oke Silahkan Mencoba Di Rumah Sampai 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 Terima kasih.